Halo teman-teman semua, jumpa lagi di The Miner Update di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat server Asit Island Asit Island ini adalah yang dulu dipakai oleh Sans SMP Season 3 kalau nggak salah dan disini kita akan demokan langsung karena ada pertanyaan dari beberapa teman-teman semua yang bagaimana caranya membuat server Asit Island yuk langsung saja, ini servernya masih survival biasa nanti kita setting menjadi Asit Island pertama-tama adalah kita buka terlebih dahulu panel game kita tergantung dari teman-teman semua pakai apa ya, berlangganan di mana yang paling umum biasanya adalah menggunakan teridoktil oke disini saya login dan disini kita login, disini saya sudah siapkan servernya ini adalah server Asit Island IP-nya ini nah ini tadi saya sudah login ya, yang tadi pertama kali di video itu adalah server ini kemudian agar kita bisa membuat server Asit Island kita butuh plugin ya pluginnya itu sudah dibikin oleh bentobok team ya kita masuk aja ke disini linknya ya download.bentobok.word kita pilih disini ada presetnya presetnya ada classic skyblock, oneblock, box, classic Asit Island, caveblock, skygrid, dan lain-lain ini teman-teman bisa coba sendiri ya dan di video kali ini kebetulan yang akan kita bahas adalah Asit Island kita pilih aja ini klik ya, kemudian kita download ini kan download ya, kebetulan saya sudah download langkah berikutnya adalah ini adalah tutorial cepat aja biar nggak banyak pertanyaan setelah selesai download ya ini kan kayak gini nanti filenya itu kita ekstrak misalnya di mana ya download bentobok ya kasih nama bentobok misalnya ini sesuaikan di mana, terserah atau kita taruh di desktop aja deh kita kasih nama Asit terus kita oke ya ini proses ekstraknya sudah selesai kemudian setelah gitu kita masuk lagi ke panelnya kita masuk ke file manager sesuaikan ya di tempat teman-teman semua ini disini pakai panelnya seperti ini kita klik folder plugin disini pluginnya masih kosong karena ini memang servernya itu fresh install ya kosongan gitu masih paper biasa atau vanilla biasa kemudian kita klik upload kita pilih tadi foldernya kan saya taruh di desktop ya namanya adalah Asit Island ini kan harus disimpan di folder plugin ya kita ambil semua nih bentobok iya terus sama yang bentobok jarnya ini yang 1.16.2 sama bentobok foldernya yo ini gak bisa dipilih semua ya berarti kita pilih misalnya satu dulu nih bentobok ya kita open tunggu sampai selesai terupload ini udah selesai kita upload lagi yang foldernya bentobok karena di dalam folder bentobok ini banyak sekali caranya gimana ya oke kita bikin aja disini ya bikin folder dulu ternyata ya kita kasih nama bentobok box ini namanya harus bentobok sepertinya kemudian kita masuk ke foldernya terus kita bikin folder lagi namanya plugin pake S ya coba kita lihat apakah ada S nya atau gak sesuaikan dengan folder yang ini yang ada di di downloadan tadi ini kan bentobok kemudian ada oh bukan plugin tapi addon 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 pake S create selanjutnya kita masuk ke folder addon kemudian kita upload satu per satu ini yang ini nih yang ada di folder addon gak bisa di klik semua sih ya di control A gak bisa ya ah ngerti daripada kayak gini bisa ya kita akali dengan drag and drop coba bisa gak ini kita taruh sini set nah kayak gitu ya bisa ini bisa pake drag and drop berarti tadi kalau misalnya kita langsung aja itu bisa berarti ya kita ulangi dari awal boleh kita delete dulu nih ambil tobok kita delete yes delete kemudian kita buka tadi foldernya folder asset island kita tinggal control ini control di klik kemudian ini yang setup instructionnya gak usah kita tinggal klik kemudian drag hmm network error kenapa bisa oke kita coba lagi set gak bisa ya hmm berarti harus satu-satu coba ya kita bikin lagi kalau folder langsung gak bisa ya bento bok bentobok terus kita masuk ke folder bentobok kita bikin addons berarti pake cari yang pertama tadi ya ini gak saya edit lah pusing kepala soalnya edit oke ini kita masukkan semua lagi nah sampai disini ini udah selesai semua kan udah ke upload semua pluginnya ada bentobok sama folder bentoboknya udah ada addonnya juga ini ada plugin asset island biome challenge control panel level limit dan lain-lain ini nanti kita bisa bahas ya ini ada fungsinya masing-masing nanti kita bisa tentukan limitnya kita bisa atur jarak dan lain-lain antar pulau dan langkah selanjutnya adalah setelah selesai kita masukkan plugin yaitu kita restart dong kalau gak di restart nanti gak berhasil kita klik restart tunggu sampai selesai sampai running kembali nanti kita coba login mungkin agak gak terlalu lama sih kalau pake pterodoktil gak terlalu lama beda dengan yang langsung ke konsol dulu pas lagi saya lah pake konsol aja tuh yang hitam gitu ya pake comment from itu lumayan lama starting up nya oke misi harusnya ini ya lihat disini ada bentobox enable udah berhasil ini ada bentobox nya juga running ini lihat disini servernya udah running kita coba login lagi ini dia servernya aset island kita klik nah sampai sini ini kan ini kan ke server survival biasa ya kita coba ke ai ya bu ya kalau gak salah ya apanya sih kalau misalnya mau ke aset island oh tapi sepertinya ini belum beres ya belum berfungsi kayaknya kita lihat dulu disini apakah file nya menghasilkan ini gak oke 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 ini kita ada kesalahan ya lihat disini nah ini kan addon nya kosong oke perhatikan disini ada bentobox ternyata huruf besar dan kecilnya itu berpengaruh ya kita ini kan bentobox yang ini nih udah ada ini salah kita berarti ya tulisan bentobox nya nanti kita ulangi lagi plugin yang bentobox ini kita delete nah kita perlu masukkan addon yang tadi ke sini oke pastikan penulisan foldernya itu bener ya bento nya b nya gede bento box nya b nya gede nanti kita masukkan ke folder addon ini yang plugin-plugin dodger nya ada sheet island biome challenge control panel dimensional tree level limit dan warp warp baik kita coba eh nocay layer in map nocay structure in map like kenapa bisa seperti itu ntar saya pause dulu ya baik disini kita coba restart ulang ini server nya saya jalanin lagi tadi saya mati dulu terus saya jalanin lagi dan ini sepertinya plugin-plugin nya berhasil di load di loading kita lihat disini nah ini sudah memulai membuat word dari sheet island kemudian kita coba ke plugin pentobox addon nya nanti juga di dalam addon itu banyak folder-folder ya bener ini sheet island bener ya sudah berhasil berarti kita nanti coba login login masuk ke server nya ini kan kita masih kita coba masuk ya ini server nya ini 351 dan 255 dot titik semi kolon titik kita masuk nah sampai disini kita masuk ke server file biasa kita coba login ke asset island nya dengan cara ketik AI nanti akan otomatis mengenerate asset island nya kita coba enter nah disini akan muncul seperti ini pick an island nya kita suruh milih tipe dari asset island nya itu seperti apa biasanya kan yang dipakai adalah original asset island kalau di setemple itu berarti kan di gurun nya kita biasa yang pakai original asset island klik nah kemudian server akan mengenerate island nya dan kemudian kita akan di teleport ke sana ini dia kita berhasil masuk ke asset island disini ada baba baba yaga oke lihat ya ini sama persis nanti ini sebenarnya bisa di edit di file konfigurasinya asset island water is asset dan lain-lain itu ganti bahasa Indonesia bisa disini tool nya juga sama sama seperti yang lain kita coba ambil dan di server ini nanti bisa kita tambahkan disini kan ada kosong tuh disana ada chest lagi ini namanya baba ini airnya itu airnya itu beracun ya kan bener mati dah kita oke ini udah mati dan ini gak keep inventory eh gak keep inventory iya bener gak keep inventory ayo kita cepat dah kita berhasil install sampai disini saya lagi pusing masih pusing sampai disini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman sekalian terima kasih banyak dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati